Pendekar Aneh Jilid 11 Bagian 27 Cambuk Emas Peninggalan Tai Cong Hong Te Di lain saat, kaisar wanita itu mengangkat sebuah kaca muka dan mengawasinya mukanya sendiri. Ha aku sudah tua, katanya dengan perlahan, sambil mengusap-ngusap rambutnya yang sudah putih separuh. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula, Tekeng, bagaimana pendapatmu dengan putusan kami yang barusan? Hamba merasa sangat takluk akan pemandangan piah yang sangat luas, jawabnya. Tapi, untuk bicara terus terang, kelonggaran yang tadi diberikan sungguh-sungguh di luar dugaan hamba. Kau salah, kami bukan seorang yang selalu longgar, kata Seng Jung Jungan. Kami hanya berusaha untuk berlaku seadil-adilnya, tanpa mengingat soal pribadi. Jika yang dihadapi kami adalah soal keselamatan negara dan rakyat, kami dapat berlaku terlebih keras daripada kau. Kami adalah seorang yang satu tangan mencekal kaca muka dan lain tangan memegang cambuk. Tek Jin Kiat manggut-manggutkan kepalanya. Memang, dalam mengurus negara, seseorang harus memegang kaca muka dan cambuk dengan berbareng, katanya. Mucek Tian menghela nafas panjang. Hanya sayang, kami sudah terlalu tua dan orang jahat berjumlah terlalu besar, sehingga kami khawatir kami tak akan dapat melayani mereka, katanya dengan suara berduka. Pia Hei terlalu capai karena bekerja terlalu keras, kata Tek Jin Kiat. Hamba mengharap Pia Hei suka menyayang diri sendiri. Ya, itulah sebabnya mengapa kami ingin mendapat bantuanmu, kata Seng Jung Jungan. Sekarang kami ingin menyerahkan satu cambuk kepada Tekeng. Sehabis berkata begitu, ia segera memerintahkan dayangnya mengambil cambuk itu. Cambuk itu, yang panjang bentuknya, mengeluarkan sinar emas yang berkilauan. Sambil berdiri dan mengangkatnya dengan kedua tangan, ia menyerahkannya kepada Tek Jin Kiat. Apakah maksud Pia Hei dengan menyerahkan cambuk ini? Tanya menteri itu. Cambuk emas ini adalah pemberian dari Tai Chong Hong Tei, menerangkan Bu Cek Tian. Siapapun jua yang berhadapan dengan cambuk ini seperti berhadapan dengan kami sendiri. Jika ada orang melanggar undang-undang negara, tak peduli dia itu menteri besar atau keluarga Kaisar, Tekeng boleh menghukumnya dengan menggunakan senjata ini. Sesudah mendengar penjelasan itu, barulah Tek Jin Kiat berani menerima hadiah itu sambil berlutut. Biarpun badan hancur dan tulang berserakan, tak dapat hamba membalas Budi Pia Hei yang sangat besar, katanya dengan suara terharu dan berterima kasih. Kentongan berbunyi beberapa kali, sebagai tanda, bahwa waktu itu sudah lewat tengah malam. Apakah Pia Hei masih ingin memberi pesanan apa-apa kepada hamba tanya Tek Jin Kiat? Masih ada suatu hal penting yang kami ingin damaikan dengan Tekeng, kata Seng Jung Jungan. Tekeng, malam ini aku merasa sangat berduka. Tek Jin Kiat menghela nafas, ia merasa kasihan akan Kaisar wanita itu. Sesudah menghela nafas, ia berkata dengan suara perlahan, itulah hamba sangat mengerti. Baik juga, Pia Hei sekarang sudah tahu siapa yang berdiri di belakang layar. Kedukaan kami bukan hanya karena kematian Taichu, memutus Bu Cektian. Kami berduka sebab sepak terjang Li Ite. Kami sungguh tak nyana, dia bersekutu dengan Chie Keng dan menentang kami. Waktu masih berada di tiangan, Pia Hei telah mengangkat Li Haui Te Chiang Kun sebagai toa congkoan jalanan Yang Chiu dan sekarang Panglima Perang itu akan segera turun ke selatan dengan membawa 30 laksa serdadu, kata Tek Jin Kiat. Menurut pendapat hamba, biarpun ditambah dengan satu Li Ite, Chie Keng tidak akan bisa berbuat banyak. Bu Cektian kelihatan berduka sekali dan ia berkata parau, kami bukan khawatir Li Ite merampas negara. Apa yang kami khawatirkan ialah, sesudah kami meninggal dunia, ke dalam tangan siapa negara ini harus diberikan? Pia Hei, mengapa mengeluarkan perkataan begitu kata Tek Jin Kiat dengan terkejut? Baik kesehatan, maupun kekuatan otak, Pia Hei masih sama kuatnya seperti di waktu muda. Bu Cektian bersenyum dan kemudian berkata, tiada manusia yang bisa hidup untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, seorang kaisar pun harus berpulang ke alam baka. Kita tak usah memperdayai diri sendiri. Sebagaimana Keng tahu kami mempunyai empat orang putra? Putra Sulung, Li Hang, telah meninggal dunia karena kesalahan minum racun. Putra kedua, Li Hian, telah dibinasakan orang. Tapi, andai kata, ia panjang umur, kami rasa ia tak akan dapat mengendalikan pemerintahan, sebab ia hanya seorang kutu buku yang otaknya tumpul. Putra kami yang ketiga, Li Tiat, juga bukan pemuda bijaksana dan kami sudah menganugerahkan pangkat Lou Leng Ong kepadanya. Putra yang paling kecil, Li Tan, masih berusia terlalu muda dan jika dilihat dari sekarang ia pun bukan seorang yang mempunyai kepandayan untuk menjadi jungjungan. Menurut pandanganku, di antara keluarga kaisar, hanyalah Li Ite seorang yang paling pandai. Aku pernah memikir untuk menyerahkan takhta kerajaan kepadanya di hari kemudian. Tapi, sungguh mengecewakan, bahwa dari sepak terjangnya yang sekarang, sudah terbukti, bahwa dia dan kawan-kawannya hanya mementingkan. Diri sendiri, hanya bertujuan untuk merampas negara guna kepentingan pribadi. Hai! Malam ini aku sungguh berduka. Tekeng, coba kau bantu memikir, kepada siapa kami harus menyerahkan takhta kerajaan? Mendengar perkataan itu, tak kepalang kagetnya siang keanwan jie. Ia tak nyana, bahwa Bu Cektian yang dipandang Li Ite sebagai musuh terbesar, pernah memikir untuk menyerahkan takhta kerajaan kepadanya. Sementara itu, Bu Cektian sudah melanjutkan perkataannya, Keponakan kami, Bu Semsu, kelihatannya lebih pandai daripada putra kami yang tolol, biarpun dia bukan seorang yang benar-benar tepat untuk menjadi kaisar. Bagaimana pendapatmu, jika di belakang hari kami menyerahkan takhta kerajaan kepada keponakan itu? Keputusan Piyahe untuk mengangkat ahli waris sebenar-benarnya tidak dapat dicampuri oleh hamba, kata Tek Jin Kiat dengan jantung memukul keras. Akan tetapi, dalam soal ini hamba mohon Piyahe suka memikiri lagi secara lebih saksama. Semenjak zaman purba sampai sekarang, jika putra menjadi kaisar, barulah sang ibu bisa dipuja di dalam Taibyo, kuil keluarga kaisar. Sebegitu jauh hamba pernah dengar, keponakan menjadi kaisar, Seng Bibi mendapat kedudukan di dalam Taibyo. Tekeng, dengan mengutarakan pendapat kami itu, kami hanya mementingkan kepentingan negara dan sama sekali tidak memperdulikan soal keagungan pribadi, kata Seng Jung Jungan. Tapi sedalam-dalamnya Bu Semsu pun bukan orang yang tepat. Jika kami dapat bertindak secara bebas, kami sebenarnya ingin mengangkat orang dari lain si. Sambil berkata begitu, ia mengawasi Tek Jin Kiat dengan sorot metu yang berkilat. Menteri itu terkesiap, buru-buru ia berlutut seraya berkata, Tianhou Piyahe, hal itu biar bagaimanapun Jua tidak dapat dilakukan. Mengapa tidak? Zaman sekarang bukan zaman kaisar Giau dan San. Pada waktu ini, kebiasaan, bahwa seorang putra harus mewarisi takhta kerajaan dari orang tuanya sudah melekat di dalam hati segenap rakyat. Kaisar Giau boleh menyerahkan takhta kepada kaisar San, tapi Tianhou Piyahe tidak dapat berbuat begitu. Jika Piyahe menyerahkan kerajaan Tong kepada yang berlainan si, maka hamba berani memastikan, bahwa di dalam negeri kita bakal terjadi peperangan hebat. Bu Cek Tian tidak menjawab. Untuk beberapa lama ia duduk bengong dan kemudian, sesudah menghela nafas panjang, ia berkata dengan suara perlahan, Kami kalah. Sehabis berkata begitu, paras mukanya mendadak berubah, seolah-olah ia menjadi lebih tua sepuluh tahun. Sebagai seorang yang pintar luar biasa, Tek Jin Kiat mengerti apa maksudnya Seng Jung Jungan. Ia tahu, bahwa Bu Cek Tian ingin menyerahkan takhta kerajaan kepada dirinya sendiri, tapi dengan beberapa perkataan, ia telah membatalkan keinginan itu. Selama hidupnya, Bu Cek Tian telah mengalami banyak gelombang hebat, tapi ia selalu dapat mengatasinya dan selalu memperoleh kemenangan yang terakhir. Tapi kali ini, ia tak dapat tidak mengaku kalah. Ia tak dapat membentan tas kebiasaan yang sudah melekat selama ribuan tahun. Dalam rasa terima kasihnya, di dalam hati Tek Jin Kiat terdapat juga perasaan takut. Ia mengerti maksud Bu Cek Tian, tapi ia berlagak tidak mengerti. Tian Hou Pyehe, apakah merasa jengkel karena pemberontakan Chie Keng? Seng Jung Jungan tertawa terbahak-bahak. Chie Keng adalah penyakit di kulit yang tidak cukup berharga untuk dihiraukan, katanya dengan suara dingin. Sudah tentu kami harus membendung gerakannya dan siang-siang kami sudah mengambil tindakan yang seperlunya. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, Gerakan Chie Keng tidak dipandang sebelah mata oleh kami, tapi kami dengar Lok Pinong juga telah menyatukan diri ke dalam gerakan itu. Si orang Shilok adalah sastrawan yang kenamaan dan kami agak merasa menyesal. Nanti, pada waktu Chie Keng mau menggerakkan tentara, surat selebaran yang disiarkan. Mereka, untuk menghukum kami tentulah juga dikarang oleh Lok Pinong. Kami ingin sekali membaca karangannya dan kau harus menyerahkan surat selawaran itu kepada kami. Sesudah mengiakan, Tek Jin Kiat bertanya, apalagi yang mau dipesan pihe. Biji metubu cektian bergerak, seperti deyuga ia mau bicara lagi, tapi ia mengurungkan niatannya. Tidak ada apa-apa lagi, kau boleh mengasuh, katanya. Tek Jin Kiat segera memberi hormat dengan berlutut dan kemudian berlalu dari ruangan itu. Sesudah Tek Jin Kiat berlalu, si Dayang yang berdiri di belakangnya segera berkata, Tianhou Piehe, sekarang sudah jauh malam. Mohon Piehe juga mengasuh. Baiklah, jawabnya. Pergi bereskan kamar. Sesudah memeriksa sebuah laporan lagi, kami akan segera tidur. Bagjian. 28 Pembunuh Gelap Dalam ruangan tersebut, hanya ketinggalan bu cektian seorang. Sesudah membaca, ia mengangkat pit dan menulis beberapa huruf di atas surat laporan itu. Tiba-tiba, ia menghela nafas dan melemparkan pit, akan kemudian bangun berdiri dan jalan mundar-mandir di seram di depan. Ia dongak mengawasi rembulan dan berkata dengan suara perlahan, Hai! Sukar sungguh seorang wanita menjadi kaisar. Dengan jantung memukul keras, siang kean wanjie mencekel sebatang pisau belati. Ia yakin, bahwa dengan sekali menimpuk, ia sudah bisa membalas sakit hati kakek dan alihnya. Jeriji-jeriji tangannya bergemetar dan dalam tempo sekejapan mata, dua macam pikiran yang bertentangan berkelebat-kelebat kali dalam otaknya. Beberapa kali, sambil menggertak gigi, ia coba mengangkat tangan, tapi tangannya berat luar biasa. Mendadak terdengar suara bu cek tian yang berkata-kata pada dirinya sendiri, Hai! Orang yang mengenal kami, merasa kasehan, yang tidak mengenal, membenci kami. Malam ini indah dan sunyi. Kami sungguh ingin mempunyai seorang kawan untuk diajak beromong-omong. Eh eh! Siapa itu? Ternyata, dalam suasana yang sunyi senyap, suara bernapasnya Wanjie yang agak tersengal-sengal sudah didengar oleh kaisar itu yang mempunyai kuping sangat tajam. Terang, sebatang pisau jatuh di lantai, diikuti dengan melayang turunnya si Nona, yang sudah mencekel pula pisau yang kedua. Ah! Benar-benar ada pembunuh tanda seru-seru bu cek tian dengan suara kaget. Tapi sebagai seorang yang berhati tabah, paras mukanya sedikit pun tidak. Berubah dan ia menatap wajah Wanjie dengan sorot metu, tajam. Apa kau mau membunuh kami? tanyanya. Wanjie maju setindak dan mengangkat tangannya, tapi tangan itu bergemetar keras dan terang. Pisaunya kembali jatuh di lantai. Bu cek tian bersenyum dan berkata dengan suara sabar, kau tak usah takut. Mari kita bicara baik-baik LH. Apa kau bukan si yang ke Anwanjie? Aduh! Sudah begitu besar si Nona kaget bukan main. Ia ingat, bahwa dulu, di waktu masih kecil, ia pernah bertemu sekali saja dengan kaisar wanita itu. Tak dinyana, ia masih mengenalinya. Sesudah mengawasi muka orang beberapa saat lagi, bu cek tian berkata pula dengan suara girang, tak salah. Kau memang siang ke Anwanjie, yang tangannya mencekel penimbangan untuk menimbang umat manusia di kolong langit. Ia berkata begitu, karena pada malaman Wanjie mau dilahirkan, ibunya mimpi dihadiahkan sebuah penimbangan oleh satu malaikat, yang mengatakan, bahwa anak yang akan dilahirkan itu di hari kemudian akan menjadi penimbang umat manusia. Hal itu telah tersiar luas dalam istana, sehingga sampai sekarang bu cek tian masih mengingatnya. Tak usah kau tanya, mengapa aku mau membunuh kau kata Wanjie dengan suara gusar. Baiklah, mari kita duduk dan omong-omong sedikit, mengundang bu cek tian. Wanjie tidak bergerak, kedua matanya menatap wajah bu cek tian. Ah, hatimu tidak tenteram, bukan tanya bu cek tian. Kalau kau ingin berdiri terus, berdirilah. Kami membunuh kakekmu dan membunuh juga ayahmu, sehingga kau menganggap kami sebagai musuh besar, bukan? Nona Siangkoan maju setindak dan berkata dengan suara menyeramkan, kau coba memperpanjang waktu untuk memanggil pengawalmu. Aku mengerti segala siasatmu. Aku bicara terang-terang, dengan sekali menggerakkan tangan aku dapat membunuh kau. Kau begitu takut, tanya bu cek tian dengan suara tawar. Aku ingin ajukan sebuah usul. Tutup dan kuncilah pintu. Untuk sementara waktu, kami rela menjadi persakitan dan kau boleh mengadili kami. Wanjie lantas saja menghampiri pintu dan selagi menutupnya, kedua matanya tetap mengawasi kaisar itu. Bu cek tian bersenyum seraya berkata, kami menunggu kedatanganmu. Baiklah, kata si Nona. Sekarang aku mau tanya. Aku tahu, bahwa kakeku seorang putih bersih dan ia pun seorang penyair yang terkenal. Mengapa kau membunuhnya? Benar, kakekmu memang pandai bersyair dan di antara penyair-penyair pada zaman ini, ia terhitung salah seorang yang terkemuka, kata kaisar wanita itu. Sebagai manusia, ia memang bukan manusia rendah, tapi juga bukan manusia baik. Aku tidak mengerti omonganmu, kata Wanjie dengan gusar. Kau sudah mengakui, ia bukan manusia rendah, tapi mengapa kau kata, ia bukan manusia baik? Bu cek tian tertawa. Ukuran untuk mengukur baik atau jahat tidak terlalu sederhana, katanya. Jika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk orang banyak, ia adalah manusia baik. Apa kau tahu, apa yang sudah dilakukan oleh kakekmu? Sebagai seorang yang putih bersih dan jujur, ia pasti tak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, jawab Nona Syuangkaan. Benar, secara sadar ia pun tidak merasa, bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan jahat, kata Bu cek tian. Tapi pada hakikatnya, perbuatan itu merupakan suatu kejahatan. Ia tidak suka kami mencampuri urusan negara. Ia berusaha untuk mempengaruhi mendiang kaisar supaya kami ditendang, bahkan firman pun sudah ditulis olehnya. Rencana firman itu yang ditulis olehnya. Kami dapat memperlihatkan kepadamu. Ia juga menggosok-gosok putra kami supaya melawan kami dan ia malah berani menyembunyikan tentara di Tongtiong untuk membunuh kami. Bukti-buktinya nanti bisa dilihat dengan kedua matamu sendiri. Ia telah membuat sebuah persekutuan untuk merubuhkan kami. Ia mencaci kami dan mengatakan, bahwa kami tidak boleh mengurus negara. Kami tahu sebabmu sabab yang sebenarnya dari perlawanan orang-orang semacam kakekmu. Sebabmu sababnya ialah tindakan-tindakan kami mementingkan kepentingan rakyat dan tidak mengutamakan kepentingan golongan mereka. Kami telah menghapus hak-hak luar biasa dari kaum bangsawan. Kami telah mengubah segala peraturan kolot. Kami tidak mengakui, bahwa negara ini adalah milik satu keluarga atau orang dari satu si. Makin bicara bucek tian jadi makin bernapsu dan suaranya jadi makin keras dan tajam. Mereka mengatakan kami tidak boleh mengurus negara, katanya pula. Tapi rakyat tidak menentang kami dan kami terus mengurus sampai 30 tahun lebih. Kami tak berani mengatakan, bahwa pengurusan kami sudah cukup baik, tapi sedikitnya kami tak usah kalah dengan orang lelaki. Kaketmu adalah seorang penyair yang dipiara di dalam keraton. Syairnya cukup baik, hanya pandangannya terlalu sempit. Apa dia tahu bagaimana rakyat hidup sehari-hari? Apa dia tahu apa yang dipikir rakyat? Kau baru saja berkelana di luaran. Coba katakan, apakah rakyat menentang atau menunjang kami? Siang Kuan Wanjie tak dapat menjawab. Bayangan si penjual teh, bayangan Tio Losam dan bayangan orang-orang yang pernah ditemuinya, berkelebat-kelebat di depan matanya. Itu semua bukan khayal, tapi kenyataan yang sesungguhnya. Kupingnya seolah-olah mendengar pula perkataan si penjual teh dan Tio Losam, kami hanya mengharap Tian Ho Piyahe berumur panjang. Sementara itu, Mucek Tian sudah berkata pula, kami tak suka main tedeng-tedeng. Kami mengakui bahwa kami adalah dari keluarga miskin. Ayah kami adalah seorang pedagang kecil, seorang penjual kayu. Kami pernah jadi dayang dalam keraton, pernah jadi pendeta dan pernah jadi selir dari ayah dan anak. Mungkin sekali di dalam hati, kau tengah mencaci kami. Sebagai perempuan yang tak tahu malu. Tapi apakah ini kesalahan kami? Apakah penindasan terhadap kaum wanita yang sudah berjalan ribuan tahun, masih belum cukup? Tapi kami alot sekali. Biarpun dicaci dan disumpahi, kami tidak mati-mati. Kami berhasil merampas kekuasaan dan menjadi kaisar wanita pertama di benua Tiongkok. Semula kami hanya ingin melampiaskan penasaran kaum wanita, tapi belakangan kami merasa, bahwa yang penasaran bukan hanya kaum wanita, tapi juga kaum pria, yaitu rakyat jelata yang telah diilasilah selama berabad-abad. Kami telah mengadakan peraturan pembagian sawah dan membuka ujian-ujian untuk orang-orang yang pandai, supaya rakyat jelata yang memiliki kemampuan bisa memperoleh juga kesempatan untuk menjadi pembesar negeri. Kami menghapus kebiasaan kolot, kapan jabatan pembesar negeri diborong oleh kaum bangsawan dan kaum yang beruang. Kami malah mempermisikan rakyat datang di kota raja untuk mengadu langsung kepada kami, jika mereka dipersakiti. Apakah kau bisa memberitahukan kami, tindakan-tindakan kami yang mana, yang tidak baik? Siang Kuan Wan Jiye jadi bingung sekali. Ia harus mengakui, bahwa apa yang dikatakan Bu Cektian adalah hal yang sebenarnya. Ia harus mengakui, bahwa semua tindakan itu adalah tindakan yang tepat. Tapi, tapi Bu Cektian adalah musuh besar yang sudah membunuh kakek dan alihnya. Mana bisa sakit hati yang begitu hebat disudahi dengan begitu saja? Jantungnya memukul keras, keringat dingin mengucur dari badannya dan ia tetap membungkam. Sesudah mengasuh sebentar, Bu Cektian melanjutkan perkataannya. Pandangan kakekmu terlalu sempit, angan-angannya terlalu besar. Ayahmu adalah kutub buku yang tolol. Ia ingin menjadi seorang yang tiong, setia kepada raja, dan hau, berbakti kepada orang tua, secara tolol. Ia menuruti saja perkataan kakekmu secara membabi buta. Ia menganggap, bahwa jika berhasil membinasakan aku, ia akan menjadi menteri setia dan jempolan dari kerajaan tol. Maka itu, ayah dan anak bersekutu untuk merobohkan kami. Pemimpin mereka seorang menteri besar yang bernama Tiang Sun Bukie. Mereka katanya ingin membangunkan kembali kerajaan Tong, tapi tujuan mereka yang sebenar-benarnya ialah, tanpa memperdulikan nasib rakyat, mereka ingin mengubah dunia menjadi dunia mereka. Kami tidak dapat mengijankan mereka berbuat begitu dan dengan terpaksa, kami sudah membinasakan mereka. Sekarang kami sudah memberi penjelasan seterang-terangnya, sehingga, jika kau masih berpendapat, bahwa kami bersalah, jemputlah pisaumu dan tancapkan di dada kami. Wanjie berdiri terpaku, paras mukanya pucat pias. Pikiranmu sangat kalut, bukan tanya kaisar wanita. Itu dengan suara sabar. Kau belum dapat mengambil keputusan, bukan? Baiklah, aku memberi lain kesempatan kepadamu. Kau berdiamlah di sini, mengawani kami. Kami akan menghadiahkan kau dengan sebatang pisau yang sangat tajam. Sehabis berkata, ia mencabut sebatang pisau yang sinarnya berkilauan. Wanjie terkejut dan melompat mundur. Dengan semangat yang bergelora dan sinar matu yang berkilat-kilat, Bu Cektian mengangkat pisau itu seraya berkata, Bukankah kau sekarang berusia 14 tahun? Pada waktu berusia seperti kau, kami telah dipanggil masuk ke dalam keraton oleh Tai Chong Hong Tei. Waktu itu, sebuah negeri di wilayah barat telah mengiring upeti yang berupa seekor kuda mustika dan diberi nama saya Cucong. Sesuai dengan namanya, kuda itu menyerupai singa yang galak dan ganas, sehingga tak seorang pun dapat menunggangnya. Kami mengajukan diri untuk coba menunggangnya dengan syarat, bahwa untuk percobaan itu, kami minta tiga rupa barang. Panglima kami yang paling gagah masih tak mampu, kata Tai Chong Hong Tei. Tapi jika kau mau juga, baiklah. Barang apa yang diminta olahmu? Kami minta satu cambuk besi, satu martil besi dan sebatang pisau. Jika kuda itu tidak menurut perintah, kami akan mencambuknya. Jika dia masih tetap melawan, kami akan menghantamnya dengan martil dan kalau dia masih juga tidak mau menurut, kami akan membinasakannya dengan pisau itu. Tanda seru kuda itu adalah kuda mustika yang di dalam satu hari bisa lari seribu li jauhnya, kata pula Tai Chong Hong Tei. Kalau dibinasakan, apakah kau tidak merasa sayang kami jawab, biarpun dia bisa lari seribu li di dalam satu hari, tapi jika dia tidak menurut perintah, apa gunanya kemampuan itu? Akhirnya, kuda itu ditaklukan oleh kami tanpa menggunakan martil. Kami sudah berhasil dengan hanya menggunakan cambuk. Mulai dari waktu itu, Tai Chong Hong Tei sangat menyayang kami. Beliau mengatakan, bahwa sayang kami bukan seorang lelaki, sebab, kalau kami seorang lelaki, kami pasti akan mencambuk manusia-manusia jahat di dalam dunia. Tai Chong Hong Tei adalah lelaki yang paling dikagumi oleh kami, tapi beliau pun tentu tak pernah menduga, bahwa kami bisa menjadi kaisar. Demikianlah, Tai Chong Hong Tei segera menghadiahkan tiga rupa barang itu kepada kami. Cambuk besi diubah menjadi cambuk emas dan barusan kami sudah memberikannya kepada Tek Jin Kiat. Pisau ini masih tetap seperti dulu. Sekarang kami memberikan pisau ini kepadamu. Apa kau tahu apa artinya pemberian itu? Wan Jie tetap belum dapat menjawab. Ia hanya mengawasi pisau tersebut dengan mata membelalak. Mujek Tian tersenyum dan kemudian berkata dengan suara lemah lembut, kedatanganmu sangat kebetulan. Kami memang sedang mencari-cari orang untuk menilik tindakan-tindakan kami. Kau mengawani kami dan jika kami melakukan perbuatan yang tidak benar atau salah membunuh orang yang baik, kau boleh segera membinasakan kami dengan pisau ini. Bukan main bergoncangnya hati siang kean Wan Jie. Dengan mata membelalak, ia berkata, kau. Kau ingin aku berdampingan denganmu. Dan aku membawa pisau yang setajam itu. Benar, jawabnya. Karena kau musuh, makakah seorang yang paling tepat untuk menilik sepak terjang kami. Sampai di situ, runtuhlah nona siang kean. Badannya menggigil dan air matanya bercucuran. Ia menyambuti pisau itu dengan kedua tangan seraya berkata, baiklah titik. Aku bersedia untuk merawat kau. Nanti, sesudah aku benar-benar takluk, barulah aku akan menggunakan pisau ini untuk bantu melawan musuh-musuhmu. Aku tidak ingin memperdayai kau. Pada waktu ini, perasaan sakit hati dalam hatiku masih belum hilang. Bajian. 29 Perjumpaan Yang Tidak Terduga-Duga Tiba-tiba di luar ruangan itu terdengar suara tindakan kaki yang disusul dengan suaranya seorang, Tianhou Piehe, kamar tidur sudah dibereskan. Dengan siapa Tianhou Piehe bicara? Panggil The Ship Sam Neo, memerintah Seng Jung Jungan. Ia menengok kepada Wan Jie dan berkata pula, bukalah pintu, kata Seng Jung Junan pada seseorang di luar itu. Sinona segera menyelipkan pisau di pinggangnya dan sesaat kemudian, pintu terbuka dan dari luar bertindak masuk seorang wanita setengah tua yang mengenakan pakaian keraton. Kalau Halilintar menyambar di tengah hari bolong, mungkin Wan Jie tidak begitu kaget. Ia mengawasi nyonya itu dengan metemembelalak. Sesaat kemudian, dari luar bertindak masuk seorang wanita setengah tua yang mengenakan pakaian keraton. Kalau Halilintar menyambar di tengah hari bolong, mungkin Wan Jie tidak begitu kaget. Ia mengawasi nyonya itu dengan metemembelalak. Sip Sem Nio, coba kau lihat, siapa nona ini tanya Bu Cektian. Air metusi nona sudah turun seperti hujan, sedang wanita itu melompas sambil berteriak, anakku ia menubruk Wan Jie raterat. Sip Sem Nio, coba kau lihat, siapa nona ini tanya Bu Cektian. Air metusi nona sudah turun seperti hujan, sedang wanita itu melompas sambil berteriak, anakku. Ia menubruk dan memeluk Wan Jie raterat. Wanita itu bukan lain daripada ibu kandung Wan Jie sendiri. Ia seorang sheder, anak yang ketiga belas dari kedua orang tuanya, dan sesudah masuk di keraton, ia dikenal sebagai disip Sem Nio. Melihat dua batang pisau di lantai, nyonya itu mengawasi puterinya seraya berkata, Wan Jie, kau, koma anak kau, datang dengan membawa pisau. Tanda petik. Kau, kau. Tanda petik. Bu Cektian bersenyum dan memberi keterangan, dia datang untuk membunuh kami. Tapi sekarang, ia sudah bersedia untuk mengawani kami. Kau harus merasa girang. Kami justru memerlukan seorang bersenjata untuk menilik kami. Sesudah semangatnya kembali, Sip Sem Nimar menghela nafas raya berkata, kau benar gila dan syukur kau belum melakukan perbuatan yang gila-gila. Ya. Tian Hou Piehe pernah membunuh mertuaku dan suamiku dan aku pun pernah mempunyai pikiran seperti kau. Tapi sesudah lewat beberapa tahun, aku mulai mengerti. Tian Hou Piehe membunuh mereka bukan karena soal pribadi. Sesudah berdekatan dengan Tian Hou Piehe beberapa tahun, aku harus mengakui, bahwa beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menyampingkan kepentingan pribadi. Bagaimana aku bisa memandangnya sebagai seorang musuh? Aku sangat menyesal sudah kehilangan mertua dan suami. Tapi siapakah yang harus disesali? Aku hanya bisa menyesali ayahmu yang berpemandangan suram dan menyesali diri sendiri yang sudah tidak coba menjegahnya. Anak, aku sekarang hanya mempunyai kau seorang. Aku harap kau jangan setolol ayahmu. Sudahlah, ibu, kata Wan Jie dengan suara perlahan. Aku ingin minta tempo sementara waktu untuk membuktikan dengan metu sendiri. Seng ibu menghela nafas. Kalau begitu hatiku lega, katanya. Sesudah ayahmu dihukum, menurut putusan pengadilan, aku dilempar masuk ke dalam keraton sebagai budak. Tempo itu, bukan main aku membenci Tianhou. Tak lama kemudian, Tianhou mengubah hukuman tersebut dengan mengatakan, bahwa kedosaan seorang suami tidak boleh menyeret-nyeret istrinya. Sesudah itu, Tianhou menanya, apa aku suka bekerja di dalam keraton sebagai guru dari para dayang. Waktu itu, pikiranku bersamaan dengan pikiranmu sekarang. Aku ingin menyaksikan dengan metu sendiri sepak terjang Tianhou dan oleh karenanya, aku segera menerima baik tawaran itu. Dan sekarang aku sudah membuktikan, bahwa Tianhou sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat. Bucek Tian tertawa. Sudahlah, hal itu biarlah dilihat dan diputuskan olehnya sendiri, katanya. Jika kami sebagai kau, kami tentu akan menanyakan lebih dulu pengalamannya selama beberapa tahun ini. Kami lihat Wan Jie adalah seorang yang cerdas dan berbakat baik. Kami khawatir, karena mempelajari ilmu silat, ia menyianyikan ilmu suratnya. Tianhou pihe, tak salah perkataan pihe, kata The Ship Sam Niu. Selama beberapa tahun ini, belum pernah sedetik hamba tidak mengingatnya. Wan Jie, ku ingat, di waktu masih kecil kau sudah suka dengan syair dan dalam usia lima tahun, kau sudah dapat mengubah syair. Bagaimana sekarang? Anak belajar di bawah pimpinan Tiang Sun Poh Peh, katanya. Di waktu siang anak belajar ilmu silat dan di waktu malam ilmu surat, kadang-kadang anak masih suka mengubah syair. Aha! Guru Muti Yang Sun Kun Liang menegas Seng Jung Jungan. Dia seorang yang mahir dalam ilmu surat dan ilmu silat. Jika kau dipimpin olehnya, kami boleh tak usah merasa khawatir. Beberapa lama yang lalu, kami telah memerintahkan The Un untuk mengundangnya. Tapi kami rasa, ia tak akan gampang-gampang bisa berubah pikiran, karena otaknya sudah karatan. Mengingat Tiang Sun Kun Liang, para si nona berubah merah dan ia merasa jengah sekali. Kalau Tiang Sun Poh Peh tahu kejadian ini, bagaimana perasaannya tanyanya di dalam hati. Sesudah mereka beromong-omong lagi beberapa lama, Dayang Yang membereskan kamar tidur, kembali meminta supaya Seng Jung Jungan mengasoh. Benar, sekarang sudah jauh malam dan kita mesti mengasoh, kata Bu Cektian. Sip Sam Nio, kesehatanmu kurang baik, tapi mulai dari sekarang, kau bisa berkumpul terus dengan putrimu. Kami sebenarnya ingin bicara lebih banyak lagi, tapi sekarang kita harus mengasoh dulu. Jie, apakah sudah menyediakan kamar untuk Wan Chie? Budaknya Hian Song masuk seraya berkata, Wan Chie Chie Chie, marilah. Sesudah mengantar nona siang kean ke sebuah kamar yang sederhana dan bersih, Jie tertawa seraya berkata. Titik 2 Aku tahu kau tak akan membunuh Tian Hou, sehingga hatiku lega. Melihat kau melompat turun, aku sudah berani memastikan, bahwa kau akan menakluk, sehingga aku tidak mengawasi kau lagi dan lalu membereskan kamar ini. Wan Chie terkejut. Baru sekarang ia tahu, bahwa ia terus diawasi oleh Jie Le yang lihai. Jie Bersenyum dan berkata pula, Syair Syochia ku yang diberikan kepadamu sekarang sudah terbukti kebenarannya. Syochia tahu, bahwa pada akhirnya, ia dan kau akan berkumpul bersama-sama. Aku sangat ingin bertemu dengan Syochiamu lagi, kata Wan Chie. Syochia mengubar Li Ite, kata Jie. Kulihat Li Ite sangat menyayang kau. Apa kau tidak pikir dia? Sehabis berkata begitu, ia tertawa dan berjalan keluar sambil menyingkap tirai. Dapat dimengerti, jika Wan Chie tak dapat pulas. Ia bergelisah di atas pembaringan dan ke dalam otaknya masuk rupa-rupa pikiran. Ia ingat Bu Hian Song dan ingat pula Li Ite. Bagaimana nasib pemuda itu yang sedang diubar-ubar? Tanda tanya. Apa dia tidak gusar karena ia sekarang dapat? Dikatakan sudah menakluk kepada Bu Jektian? Dengan pikiran kusut, si Nona menghela nafas berulang-ulang. Seperti juga siang ke An Wan Chie, pada ketika itu Li Ite sedang terjepit di antara budi dan permusuhan, sehingga ia tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Bag Jian. 30 sebuah KHIM tua. Hari itu, sesudah mengalami pukulan hebat di atas puncak Kim Teng, dengan perasaan kecewa, ia melarikan diri dan mendaki gunung secepat-cepatnya. Pelahan-lahan keadaan di seputarnya berubah sunyi dan kesunyian itu hanya dipecahkan oleh suara angin, air dan nyanyian burung-burung kecil. Dengan pikiran tertindih, ia berjalan terus di antara bukit-bukit. Tiba-tiba di sebelah timur terlihat sehelai sinar merah yang gilang-gemilang dan tak lama kemudian, matahari mulai muncul. Fajar sudah menyingsing dan ia berjalan terus sambil melawan pukulan angin yang sangat dingin. Ia menghela nafas dan di depan matanya kembali terbayang pengalaman-pengalaman yang telah lampau. Mendadak, dibawa oleh tiupan angin, dari sebelah kejauhan terdengar suara tertawa yang nyaring, bagaikan kelenengan perat. Ia terkejut. Tiba-tiba, dari belakang sebuah bukit muncul seorang wanita muda yang mengenakan pakaian warna putih. Ia lebih kaget lagi, karena nona itu bukan lain daripada Bu Hian Song. Enghiong besar, kata Hian Song sambil tertawa geli. Mengapa kau berlalu begitu cepat? Sambil mencekel gagang pedang, Li Ite mengawasi si nona dengan sorot metu gusar. Seorang gagah boleh dibunuh, tapi tak boleh dihina, katanya. Hunus, senjatamu dan binasakan aku, jika kau mampu. Hian Song kembali tertawa geli. Siapa yang hinakan kau tanyanya? Aku datang ke sini untuk memulangkan serupa barangmu, tapi kau menduga yang tidak-tidak. Li Ite mengawasi dan ternyata, kedua tangan nona Bu mencekel him tua yang telah ketinggalan di atas lapangan Kim Teng. Ambilah, kata pula Hian Song sambil tersenyum. Tanpa him, syairmu kurang keindahannya, paras muka Li Ite berubah merah. Ia melirik Hian Song dan ternyata pada muka nona itu tidak terdapat sinar permusuhan. Karena si nona bermaksud baik, ia tak dapat mengumbar nafsu. Tapi mengingat pengalamannya semalam dan sekarang ia harus menerima him dari tangannya seorang wanita yang telah merobohkannya, ia jadi merasa jengah sekali. Sambutlah, kata Hian Song sambil melemparkan tabuh-tabuhan itu. Jangan kau membawa lagak sebagai seorang bengcu yang semacam itu, bengcu yang semacam itu, tiada harganya. Tapi him ini berharga tinggi. Menurut pendapatku, kau lebih baik melemparkan kedudukan bengcu itu daripada kehilangan him ini. Dengan terpaksa Li Ite menyambuti juga himnya. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi mulutnya terkancing dan di lain saat, Hian Song sudah berlalu dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, sehingga tak lama kemudian, ia sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Li Ite menghela nafas. Hai, dunia benar-benar sudah berubah pikirnya. Lelaki merosot ke bawah, perempuan naik ke atas. Bu, cek Tian menjadi kaisar, apakah rimba persilat tampun? Bakal dikuasai oleh seorang wanita hatinya merasa sangat penasaran. Tapi di lain saat, ia harus mengakui, bahwa jika dibandingkan dengan wanita seperti Bu Hian Song, orang gagah yang semalam berkumpul di atas puncak Kim Teng adalah seperti mutiara direndengkan dengan batu-batu koral. Mengingat begitu, ia kembali menghela nafas panjang. Mendadak di depan matanya terbayang wajah Wan Jie yang cantik Ayu. Sesaat itu, Li Ite seolah-olah seorang yang sedang kelelap menjamret sebatang rumput. Ia menjamret bayangan Wan Jie. Di lain detik, depan matanya terbayang dua wanita muda. Yang satu sastrawan wanita yang lemah lembut, yang lain jago wanita yang gagah perkasa. Direndengkan secara begitu, ia tak tahu, siapa yang menang, siapa yang kalah. Jika disuruh memilih sungguh sukar untuk menjatuhkan pilihan. Tapi sesaat kemudian, ia berkata dalam hatinya, dalam hidup di dunia ini, jika seorang manusia bisa mempunyai seorang sahabat yang mengenal isi hatinya, ia sudah dapat dikatakan beruntung sekali. Dalam dunia ini, Wan Jie adalah manusia satu-satunya yang mengenal isi hatiku. Tapi Hian Song adalah seorang musuh. Dengan adanya pikiran begitu, bayangan nona siang kuan akhirnya menindih bayangan nona bu. Sekali lagi ia menghela nafas. Di mana adanya Wan Jie sekarang tanyanya di dalam hati. Ia lam tas saja ingat pengalamannya yang semalam. Hiong Kieteng adalah seorang kasar yang dengan tulus hati ingin menolong dirinya. Hiong Kieteng tentu saja tak tahu asal usul Wan Jie dan tak tahu pula hubungan antara si nona dan dirinya sendiri. Tapi apa yang sangat mengherankan adalah tindakan budaknya Hian Song. Mengapa budak itu menolong Wan Jie? Apa Wan Jie dan Hian Song sudah mengenal satu sama lain? Sambutlah kata Hian Song sambil melemparkan tabuh-tabuhan itu. Jangan kau membawa lagak sebagai seorang bengcu yang tayihwe semacam itu, bengcu yang semacam itu tiada harganya. Tapi him ini berharga tinggi. Menurut pendapatku, kau lebih baik melemparkan kedudukan bengcu itu daripada kehilangan him ini. Bayangan Bu Hian Song sebenarnya sudah ditindih dengan bayangan siang kuan Wan Jie. Tapi dengan mengingat nona siang kuan, bayangan nona bulantes saja muncul kembali di depan matanya. Ia tidak mengenal siapa adanya Hian Song, tapi dilihat dengan sepak terjangnya semalam, tak dapat tidak, ia adalah kaki tangan Bu Cektian. Jika dia tahu bahwa Wan Jie adalah cucu siang kuan Gie, tindakan apa yang akan diambilnya tanyanya di dalam hati. Apakah ia akan menangkap Wan Jie dan menyerahkannya kepada Bu Cektian? Bu Hian Song kelihatannya bukan orang jahat, tapi ia tetap berkhawatir akan keselamatan Wan Jie karena dia berdiri di pihak musuh. Dengan memikiri nasib Wan Jie, ia jadi lebih gusar terhadap Bu Cektian yang dianggap telah menjadi gara-gara dari semua kejadian yang mengenaskan. Semakin dia memikir, kepalanya semakin pusing dan badannya, yang tidak mengasuh semalam suntuk, semakin dirasakan letih. Ia segera berhenti di pinggir satu solokan dan duduk di atas batu. Tanpa merasa, ia sudah mulai mengakurkan tali-tali him dan lalu memetik sebuah lagu sambil menyanyi dengan suara perlahan. Lagu itu adalah syoklem dari Siekeng, Kitab Syair, dan nyanyiannya berbunyi seperti berikut. Pohon jagung berbaris, pohon kaoli yang menghijau, kakiku bertindak pelahan. Jantungku bergoyang. Yang mengenal aku mengatakan aku sedang berduka. Yang tidak mengenal aku menanya, aku sedang mencari siapa. Oh, langit! Langit! Kau di angkasa, mengapa kau membuat aku sampai begini rupa? Syair itu adalah mengenai suatu peristiwa di jaman kerajaan Ciu. Sesudah kerajaan Ciu pindah ke timur, pada suatu hari, seorang yang berpangkat Taihou telah lewat di ibu kota yang dulu. Ia lihat, bahwa tempat di mana dulu berdiri keraton dan kudil keluarga kerajaan, sekarang sudah berubah menjadi kebun jagung dan sawah kaoli yang. Pembesar itu merasa duka bukan main dan oleh karenanya, ia menggubah syair di atas. Dengan hati sedih karena memikiri nasib kerajaan Tong, Li Ite memetik him dan menyanyi sambil mengucurkan air mata, sehingga suara tabuh-tabuhan dan suara nyanyian kedengarannya sangat menyayatkan hati. Sesudah melampiaskan perasaan hatinya, barulah ia merasa agak lega. Mendadak, selagi lagunya tiba pada bagian yang paling mendukakan, terdengar suara tertawa. Ia terkesiap, jerijinya kalut dan sehelai tali him menjadi putus. Sambil mengangkat himnya, ia bangun berdiri dan hampir berbareng, di sebelah kejauhan berkelebat bayangan manusia. Matanya yang sangat tajam segera mengenali, bahwa bayangan itu bukan lain daripada si nona Hian Song. Hei, mengapa kau tertawa teriaknya dengan gusar? Hian Song menghampiri seraya berkata sambil bersenyum, ih, kau sungguh aneh. Kau menangis dan aku tertawa. Ada apa sangkut pautnya antara kau dan aku? Darah pemuda itu lantas saja meluap dan dengan mata mendelik, ia merabah gagang pedang. Enghiong besar, kau jangan marah, kata si nona. Maaf, aku tak bisa menemani lama-lama. Siapa kesudian menahan kau lama-lama bentak liite? Hektometer lebih cepat kau berlalu, lebih baik lagi. Aku tak akan pergi jauh, kata si nona. Apa kau tahu aku mau pergi ke mana? Bukan urusanku bentaknya. Aku ingin pergi ke tempat yang dipikiri olehmu, kata Hian Song. Aku ingin menengok kota Tiangan, untuk melihat dengan metu sendiri, apakah keraton di Tiangan sudah menjadi kebun jagung dan tanah sawah? Perkataan itu bagaikan jarum yang menusuk liite. Di bawah kekuasaan Bu Cek Tian, sebaliknya daripada runtuh, ibu kota itu makin lama jadi makin makmur. Di sindir begitu, liite gusar tercampur malu. Belum ia sempat membuka mulut untuk balas menyerang, si nona sudah tertawa nyaring dan berlalu dengan cepat sekali. Sesudah Hian Song berlalu, dalam hati kecilnya ia mengakui, bahwa apa yang dikatakan si nona memang merupakan suatu kenyataan. Tiangan makin mentereng dan penghidupan rakyat jelata mendapat perbaikan-perbaikan yang menyolok mata. Perempuan itu memang liahai sekali dan harus ditakuti, pikirnya. Ia jadi makin berduka, karena kedatangannya di Sucuan telah berakhir dengan kegagalan, sedang gerakan Chiai Keng pun belum tentu bisa berhasil. Sudahlah. Sebagai seorang menteri setia aku harus berusaha sedapat mungkin, gagal atau berhasil adalah soal kedua, katanya di dalam hati. Sekarang paling baik aku pergi ke Yang Chiu untuk menemui Chiai Keng. Terima kasih.